Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang tersangkut kasus situs judo online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judo online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggiatan penggiatan. Ini terkait apa Pak? Penggledahan terkait. Ini lokasi yang terkait di online ya. Tersangka-tersangka. Ya, nanti ya. Jumlah aja jumlah terkait. Ya, ya. Sebelumnya dua lokasi telah digeledah polisi diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, empat tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kota kontainer. Tim Liputan Ainews melaporkan.